Saat ini musim hujan tengah melanda wilayah Indonesia. Jika traveler berniat untuk berlibur pada periode musim hujan ini, perlu persiapan agar liburan kamu tidak berantakan. Tapi untuk yang tidak ingin terlalu repot, sejumlah rekomendasi tempat wisata indoor di Bandung, Jawa Barat berikut ini bisa menjadi pilihan Anda. Pertama ada selasar Sunario Artspace. Galeri Seni ini mengusung konsep budaya yang berdiri sejak tahun 1998, terletak di Jalan Bukit Pakar Timur nomor 100 Bandung. Galeri Karya Seni Sunario mempertemukan beragam macam karya seni mulai dari pameran patung, arsitektur, dan fotografi. Serunya, traveler bisa mempelajari ilmu beragam karya seni dan berfoto di banyak spot estetik di sana. Selasa Sunario dibuka pada selasa hingga minggu, mulai pukul 10 hingga 5 sore, dengan harga tiket masuk Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Kedua ada Bandung Kreatif Hoop. Penampilan gedung yang nyentrik dan unik dari luar ini merupakan tempat berkumpulnya orang kreatif di kota Bandung. Kita bisa melihat seni gambar di dinding, di dalamnya ada setiap ruangan, seperti ruangan komunitas, fashion gallery, hingga studio. Area di dalam gedung ini yang kosong, pengunjung bebas memanfaatkannya untuk digunakan belajar maupun yang ingin bermain ke sini. Tiket masuk Bandung Kreatif Hoop gratis dengan jam buka setiap harinya, mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Ketika bagi tribuners yang gemar selfie atau bersuah foto, Centrum Millions Ball cocok untuk kamu kunjungi. Tiket masuknya gratis, hanya saja traveler wajib memesan makanan dan minuman terlebih dahulu sebelum masuk. Di dalamnya banyak tempat spot foto dengan tema menarik dan warna-warna yang instagramable. Lokasi Centrum Millions Balls berada di Jalan Belitung nomor 10 Bandung yang buka setiap harinya pada jam 10 pagi hingga 20 malam untuk hari biasa dan juga jam 9 pagi hingga 20 malam untuk akhir pekan. Wahannya di Centrum Millions Balls mulai dari Big Pool Party, Avocado Shake, Bubba Bag, This Darling, dan Yellow Bubble Shower. Kempat ada M Trampoline Park dengan wahana Rock Wall Climb, kemudian Airbag Jump, dan berbagai keseruan lainnya. Bagi yang ingin berkunjung ke M Trampoline Park, tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp80.000 hingga Rp125.000, di mana buka setiap harinya pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Lokasi M Trampoline Park berada di Pascal Heap Square, Jalan Pasir Kali Ki nomor 25, 27 Bandung. Terakhir ada Rabbit Town, tempat wisata selfie unik dan lucu dengan kelinci sebagai ikon utamanya. Tempat ini juga menggabungkan berbagai konsep mulai dari edukasi, kuliner, hingga lifestyle. Selama menjelajahi area Rabbit Town, pengunjung bisa berfoto sesuai latar belakang foto yang diinginkan di setiap sudut ruangan yang ada. Selain untuk foto-foto, di sini juga ada tempat playground untuk anak-anak yang bisa sambil belajar dan bermain. Bisa juga berkeliling melihat area kelinci, burung hingga monyet, hingga berinteraksi langsung dan memberi makan dengan hewan di sini. Tiket masuknya gratis ke Rabbit Town, tetapi traveler juga wajib memesan makanan dan minuman terlebih dahulu sebelum masuk. Rabbit Town buka setiap harinya pada pukul 10 pagi hingga 20 malam di Jalan Ranca Benteng No. 3032, Cimbelet, Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!